Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar youtuber ketemu maning dengan nyongek Uut deso kali ini Uut deso masih berbagi resep lagi tentang cara masak ya jadi masih sama tutorial yang masak nah kali ini nyongek mau berbagi resep tentang cara bikin sambal panadu yang super hot bikin doer ini jadi ikuti langkah-langkah ayah nyongek ya wajol lalik ikuti like subscribe dan dikomen ya channelnya Uut besok kecun bahan-bahan yang diperlukan untuk sambal baladu yakni setengah kilogram cabai rawit 1 kg cabai merah gede 2 buah tomat 2 sendok gula pasir satu setengah sendok makan garam 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih daun jeruk setukupnya dan bisa ditambah sedikit roiko atau penyedap ya Nah semua bahan ini di blender jadi satu kecuali daun jeruk urut daun jeruk urut tidak di blender jadi ini dipotong kecil-kecil dan diblend jadi satu Oke ikuti langkah-langkahnya ya sekarang kita siapkan wacan isi minyak ya dipanasan dan ini penampakan sama bahan sambal yang sudah di blender semua tadi akan menjadi seperti ini tak ada jadi satu seperti ini kita panaskan minyak ya tunggu sampai minyak panas minyak sudah panas kita masukkan semua dan nanti yang terakhir kita kasih daun jeruk sama kalju sapi yang pakai kalju sapi seperti ini caranya bumbu sampai sambal benar-benar matang nah ini penampakan sambal yang sudah hampir matang yang sudah digoreng beberapa menit sekitar 15 menit sudah seperti ini sudah dimasukkan daun jeruknya sama kalju sapinya jamin yummy guys nah seperti ini ya penampakan yang sudah matang sambal balado siap dimakan pasti yummy ini sedap gurih manis terima kasih ya semuanya selamat mencoba resep-resep dari nyonge uut deso thank you for watching selamat mencoba